Tolong semua video diaktifkan karena kita ada sesi pengambilan gambar dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau materi sebelumnya? Kalau ada masalah silahkan disampaikan. Gak ada ya? Alhamdulillah kalau gak ada. Baik kalau gak ada sebelum kita mulai materi saya cek dulu kehadirannya. Ajinda ada? Hadir. Afrianto. Hadir. Aiman. Hadir. Alfie. Hadir. Aprita. Saya. Bella. Hadir. Kalvin. Hadir, mister. Cantika. Cantika. Hadir, mister. Devi. Hadir. Hadir. Devanti. Devanti. Hadir. Selvaraj. Hadir. Faizah Alia. Hadir. Faizah Maharani. Hadir. Kale. Hadir. 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 Kalisha. Hadir. Muhammad Abian. Hadir. Muhammad Aldis. Hadir. Muhammad Irfan. Hadir. Hadir. Naziro. Hadir. Hadir. Nathan. Hadir. Naufal. Hadir. Raditya Ahmad. Hadir. Randika. Hadir. Rifki Naufal. Hadir. Salman Al-Farizi. Hadir. Sisilia Intan. Hadir. Tiara. Hadir. Widya. Sofianti. Hadir. Yasmin. Hadir. Yoga. Hadir. Sadria. Hadir. Baik. Alhamdulillah. Hadir semua ya untuk pertemuan hari ini. Saya saya screen dulu. Sudah tampil di anak-anak. Sudah ya. Oke. Alhamdulillah. Kalau sudah hari ini kita akan masuk di materi baru yaitu di bab yang kedua untuk modul sudah saya upload di Google Classroom. Tugasnya juga sudah jadi anak-anak nanti bisa langsung akses di sana. Apa materi bab kedua yaitu masalah struktur atom, ada WA masuk, ada struktur atom. Setelah kita belajar hakikat dan peran ilmu kimia, metode ilmiah, kerja di lab dan sebagainya, timbas saatnya kita masuk di materi kimia yang sungguhnya yaitu masalah struktur atom. Insya Allah anak-anak anak-anak sudah mengenal tentang istilah atom waktu belajar di SMP. Ada yang mau ngomong atau menyampaikan atom itu apa, Rek? Bagian terkecil dalam sebuah molekul. Bagian terkecil dari suatu molekul. Luar biasa. Terima kasih. Ada yang menyeburnakan mungkin? Bagus. Ada yang menyeburnakan lagi mungkin? Kecenderungannya dalam bentuk molekul atau dalam bentuk unsur kalau atom itu? Kecenderungannya lebih pada unsur. Jadi atom itu adalah bagian kecil dari suatu unsur. Nah nanti sifat atom dan sifat unsurnya itu sama. Jadi misalkan kita punya perhiasan yang terbuat dari emas. Emas yang dijadikan perhiasan itu berupa lempengan emas. Di dalam lempengan emas itu kalau kita pecah-pecah, nanti ada atom emas. Nah sifat antara lempengan emas dan atom emas itu adalah sama. Jadi sifat antara unsur dan atom selalu sama. Agar kita lebih paham, lebih detail apa masuk kemur atom, kita masuk aja di bab yang kedua. Nah ini ada tiga materi utama yang dipelajari di bab ini. Yaitu ada partikel dasar penyusun atom, ada nomor atom, nomor masa, isotope, isobar, isotone, dan perkembangan teori atom. Insya Allah hari ini kita selesai yang A dan B karena ini sangat mudah. Sedangkan ini, ini butuh satu pertemuan lagi ke depan gitu ya. Jadi kita bertahap untuk mempelajarinya. Siap ya? Siap ya? Kita masuk bagian pertama yaitu partikel dasar penyusun atom. Nah tadi atom itu dikatakan sebagai bagian terkecil dari suatu unsur. Akan tetapi, kalau atom itu dipelajari lebih dalam, ternyata dia juga masih memiliki bagian-bagian lagi di dalamnya. Yang dikenal sebagai partikel penyusun atom. Yang harus anak-anak kenal, partikel dasar penyusun atom itu nanti ada tiga. Apa aja? Ada elektron, ada proton, ada neutron. Nah gambar atom, ini menurut teorinya siapa ya? Kalau nggak salah ini sudah teori yang terbaru. Nanti gambar atom itu bentuknya seperti ini. Yang di luar, yang membentuk lingkaran besar, ada ini, gitu ya, ini. Ini adalah simbol dari elektron. Sedangkan yang di tengah, yang bulat ini, ini dikenal sebagai inti atom. Jadi ada awan elektron, ada inti atom. Awan elektron itu terdiri dari elektron yang bermuatan negatif, sedangkan inti nanti ada dua, yaitu ada proton, ada neutron. Nah jadi, partikel dasar penyusun atom itu ada tiga. Elektron ada di luar, yang di inti ada dua, yaitu proton dan neutron. Elektron simbolnya ini, pakai E, ada angka 0 dan min 1. Proton, simbolnya P, angka 1 dan 1. Neutron, angkanya 1 dan 0 dengan simbol N. Nah, angka yang di bawah, ada min 1, ada 1, ada 0, ini menunjukkan muatan. Jadi nanti untuk elektron muatannya apa? Elektron muatannya selalu negatif 1. Jadi elektron itu bermuatan negatif. Sedangkan proton itu nanti muatannya adalah positif 1. Jumlah proton dan neutron selalu sama dalam atom netral, sehingga atom itu cenderung tidak bermuatan. Jadi proton dan elektron jumlahnya sama, muatannya berlawanan, yang menyebabkan atom ini tidak bermuatan. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Kalau tidak, kita lanjutkan. Apa elektron, proton, dan sebagainya? Lebih mendetail. Tidak mau jalan. Tidak mau jalan. Nah, ini. Yang pertama adalah elektron. Elektron tadi dikatakan bermuatan negatif ini ya. Simbolnya E, bermuatan negatif, ditemukan oleh Thompson pada tahun 1897. AUNI itu lorak di luar negeri sudah mikir elektron. Di Indonesia mikir apa waktu itu? Masih perang? Di Ponegoro ya, tahun 1800an. Jadi, kemajuan teknologi yang ada di Indonesia dan luar negeri itu sangat jauh tertinggalnya. Makanya kita sampai sekarang masih dalam negara yang berkembang, gitu. Nah, Thompson untuk menemukan elektron itu melakukan percobaan. Nama percobaannya adalah percobaan dinar katoda. Bentuknya kayak gini. Kalau anak-anak punya TV, televisi, yang masih TV tabung, TV-TV lama itu ya, isinya itu kayak begini. Ini ada sumber cahaya, di sini ada layar TV-nya. Layar TV-nya itu nanti yang menangkap elektron, sebenarnya gitu. Jadi, percobaannya gini. Ada tegangan ekstrik, ini kutub negatif, ini kutub positif. Ini ada lampu, lampunya bisa menyala. Kalau ini dinyalakan, nanti ada sinar yang bergerak gini. Sinar-nya bergerak lurus. Kemudian sama Thompson divariasi, dikasih plat, magnet yang bermuatan positif. Ini plat, ini juga plat sama-sama bermuatan positif. Ternyata, kalau sinar ini dinyalakan, sinarnya tidak lagi lurus. Tapi sinarnya menjadi berbelok. Yaitu bisa berbelok ke atas atau berbelok ke bawah, mendekati daerah yang bermuatan positif. Terus Thompson menyimpulkan, jika ada sinar yang bergerak ke kutub positif, berarti sinar itu adalah sinar yang bermuatan negatif. Dari sini menyimpulkan, sinar ini adalah elektron yang bermuatan negatif. Jadi percobaannya Thompson itu kayak begitu, untuk membuktikan adanya elektron. Tidak ada masalah ya, ini secara teoretis jarang ditanyakan di soal-soal yang keluar di ujian. Ini teori banget. Nah, yang kedua, elektron juga punya muatan kayak masa gitu ya. Itu yang menemukan adalah milikan, menggunakan percobaan tetes minyak. Ini ada minyak disemprotkan lewat celah kecil, dia netes. Kemudian dikasih sinar X, setiap tetesan diamati. Ternyata, setiap tetesan minyak itu memiliki muatan sebesar ini. 1,610-19 kulom. Jadi sangat kecil. Ini enggak penting juga ya data-datanya. Untuk informasi aja. Itu untuk elektron. Nah, sekarang untuk yang kedua, yaitu proton. Setelah ditemukannya elektron yang bermuatan negatif, ahli kimia itu berlomba-lomba. Nah, kalau atom itu punya elektron, harusnya kan bermuatan negatif. Tapi kenapa atom yang kita kenal kok tidak bermuatan? Tapi cenderung netral. Kemudian ini, Goldstein pada tahun 1886 buat percobaan, yaitu menggunakan tabung Kruk. Tabung Kruk itu memodifikasi miliknya, siapa tadi? Thompson ya. Kalau tadi sinarnya di ujung, kalau menurut Goldstein sinarnya dipindah. Ada di tengah. Ini yang berkotok negatif. Nanti ada sinar yang bergerak kutub positif, ada sinar yang menjauhi kutub positif. Berarti geraknya ke sana. Gitu. Nah, dari percobaan ini didapatkan bahwa ada dua sinar sebenarnya. Ada yang bergerak ke kiri, ada yang bergerak ke kanan. Nah, yang ke kanan ini belum dianalisis. Bermuatan apa dan sebagainya itu belum. Baru, yang nganalisis adalah ini. Router pot. Ini yang bergerak menganalisisnya ya. Pakai apa? Pakai percobaan sinar alfa. Hamburan sinar alfa. Jadi, Router pot itu mengambil sinar yang bermuatan positif. Alfa itu bermuatan positif. Ditaruh di sini. Sinar ini ditembakkan melalui plat timbal. Jadi, yang lewat ini cukup yang bermuatan positif saja. kemudian mengenai lempeng emas. Ternyata, hasilnya seperti ini. Jika sinar alfa ditembakkan ke lempeng emas, ada tiga kemungkinan sinar alfa itu. Ada yang terus. Ada yang belo. Ada yang mantul. Nah, kenapa kok begitu? Router pot menjelaskan sinar alfa itu adalah sinar yang positif. Kalau dikenakan ke suatu zat dan zatnya itu meneruskan, berarti kemungkinan besar ada bagian yang tidak bermuatan. Sehingga sinarnya terus. Bagaimana kalau sinarnya belo atau balik? Berarti sinar alfa itu mengenai sesuatu yang muatannya sama dengan muatan sinar alfa. Yaitu yang bermuatan positif. Dan sinar yang bermuatan positif itu jumlahnya sangat sedikit. Yang balik. Artinya, partikel positif di dalam lempeng emas ini jumlahnya sangat sedikit. Dia menyimpulkan. Berarti di atom itu ada partikel yang bermuatan positif. Kemudian diistilahkan dengan istilah proton. Nah, begitu ya. Jadi, sejarah penuhkan proton itu pakai percobaan ini. Wih, ini enggak begitu ursin juga. Bagian selanjutnya. Neutron. Proton itu berat. Sedangkan neutron itu ringan. Kadang jumlah proton dan elektron kalau dijumlahkan tidak sebanding dengan berat atom yang sudah terukur. Nah, kemudian apa yang menambah berat suatu atom? Ini. Chadwick menganalisis ternyata ada partikel ketiga di dalam atom yang dikenal sebagai neutron yang mampu memperberat jumlah masa suatu atom. Gitu ya. Ini tabel kesimpulannya terkait dengan muatan dan sebagainya. Seolah enggak ada masalah ini. Baik. Untuk partikel dasar ada pertanyaan kah? Tidak. Tidak. Tidak, Alhamdulillah. Kalau tidak, berarti selesai. Untuk materi partikel dasar penyusun atom. Kita tinggal masuk ini. Siap ya? Siap ya? Tidak, saya kok capek ya duduk. Untuk bagian yang kedua, masalah nomor atom dan sebagainya itu ada empat hal yang kita pelajari. Yang nomor lima di semester 2 aja ya. Kita enggak belajar sekarang. Ada nomor atom. Ada nomor masa. Ada notasi unsur. Ada isotope, isotone, isoper, dan isoelektron. Yang ini dipelajari di semester 2 aja. Tapi nanti kita kenalkan sedikit. Apa itu nomor atom? Kita masuk. Nomor atom itu nanti disimbulkan dengan Z. Menunjukkan apa? Ini. Menunjukkan jumlah proton. Ingat-ingat ya. Nomor atom menunjukkan jumlah proton. Dalam atom netor tadi, jumlah proton sama dengan elektron. Berarti nanti kita boleh ngomong nomor atom itu sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Itu konsepnya. Yang kedua, ada nomor masa. Nomor masa itu ini. Menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron. Berarti proton ditambah neutron itu ketemunya sebagai nomor masa. Kalau perlu ditulis, silahkan ditulis. Saya ulangi di sini ya. Nomor atom adalah sama dengan jumlah proton atau elektron. nomor masa adalah jumlah proton dan neutron. Kita lanjutkan. Masuk di simbol atom atau notasi unsur. Atom itu nanti simbolnya seperti ini. Ada tiga bagian. Ada X. Ada A. Ada A. Ada Z. X ini mewakili lambang suatu unsur. Misalkan karbon, unsur karbon, simbolnya apa? C. Berarti nanti X ini boleh diganti dengan huruf C. Artinya simbol dari unsur karbon. A adalah nomor masa. Sedangkan Z adalah nomor atom. Z tadi, nomor atom menunjukkan jumlah apa? Jumlah proton sama elektron. Kalau yang ini? Nomor masa. Jumlah proton dan neutron. Jumlah proton. Kalau sekarang tanya, berapa jumlah neutronnya? Kalau ada nomor masa dan nomor atom. Nomor masa digurangi proton. Nomor masa digurangi proton. Bagus. Luar biasa. Contoh soalnya ini ya. Ini adalah unsur florin. Unsur florin itu yang biasa ditaruh di pasta gigi dalam bentuk senyawa garam florida. Tujuannya adalah untuk memperkuat email gigi. Dia nggak gampang rusak. Itu unsur florin. Terbanyak ada di mana? Ada di daun sirih. Ada di daun, di biji pinang. Tahu pinang ya? Itu paling banyak mengandung fluoride. Karena fluoride itu sangat bagus untuk memperbaiki gigi kita. Simbolnya ini, F, masanya 11, nomor atomnya 9. Kalau kita tanya, berapa protonnya? Berapa protonnya? 9. 9. Dapatnya dari sini ya. Berarti protonnya adalah 9. Berapa elektronnya? Konsepnya tadi? Proton sama dengan? Elektron. Elektron. Kalau protonnya 9, berarti elektronnya berapa? 9. 9 juga. Berarti berapa neutronnya sekarang? 10. 10. Dapat dari mana 10? 10. Nomor mata. Dikurangi nomor? Nah, gitu. Begitu ya? Begitu ya? Paham ya maksudnya ya? Paham ya maksudnya ya? Jadi nanti anak-anak tugas hari ini, anak-anak membuat ini. Membuat simbol atom. Atomnya saya tentukan. Tidak banyak ya. Sekitar berapa itu? 5 atau 8 soal ya kemarin. Saya lupain. Menulis ini. Jadi simbolnya, simbol, angka-angka. Tidak boleh ditukar ya posisinya ya. E. Yang atas nomor masa, yang bawah adalah nomor atom. Gitu. Kemudian tentukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Itu nanti silakan diambil di Google Classroom. Masih ada pertanyaan terkait dengan notasi unsur? Tidak. Tidak. Alhamdulillah. Lanjut. Sekarang masuk di bagian yang keempat. Yaitu masalah isotope, isotone, isobar, dan isoelektron. Buah ini gampang sekali kalau bagian ini. Yang isoelektron tidak harus sekarang. Jadi ini kita boleh skip ya. Bagi yang harus anak-anak kuasa ya Pak? Tiga ini. Isotope, isotone, dan isobar. Untuk memahaminya, langsung lihat contohnya ini saja. Isotope itu cirinya apa? Kalau kita mati di sini. Bisa disunggurkan santarnya kalau terkait. Kenapa mas? Apa cirinya dari isotope itu? Nomor atomnya sama. Nomor atomnya sama. Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua apa? Jenis atomnya sama. Jenis atomnya sama. Bagus. Luar biasa. Itu adalah ciri dari suatu isotope. Jadi isotope itu adalah atom. Kalau atom berarti pasti nomor atomnya sama ya. Yang nomor masanya berbeda. Nah itu namanya isotope. Jadi kalau kita boleh ngomong, setiap yang nomor atomnya sama dan atomnya sama pasti dikenal sebagai isotope. Nah nitrogen itu adalah unsur yang paling stabil di alam semesta. Jumlahnya hampir 78%. Isotope-nya ada tiga. Nitrogen 13, nitrogen 14, dan nitrogen 15. Nanti yang terbanyak ini. Nitrogen 14. Yang kedua, ada konsep isotone. Ayo kalau kita amati, apa yang sama di antara dua simbol unsur ini? Nomor atomnya beda ya. Nomor masanya? Nomor masanya? Beda. Beda. Beda ya. Bagaimana neutronnya? 39 dikurangi 19, 20. 40 dikurangi 20 juga 20. Jadi kalau neutronnya sama itu dikenal sebagai isotone. Dapat konsepnya ya. Yang ketiga, ada isobar. Apa isobar itu? Kalau kita amati, ini atomnya berbeda. Nomor atomnya juga berbeda. Yang sama apanya? Nomor masa. Jadi kalau nomor masanya sama, dikenal sebagai isobar. Ada pertanyaan? Silahkan. Nggak ada? Yang ini nggak usah dulu. Nggak ada. Baik. Yang AR nggak usah. Nah, kemarin waktu ngajar di kelas 10 berapa ya? Yang 10 tiga. Kita membahas sedikit tentang komposisi gas di dalam udara. Tadi sempat tak singgung sekelas ya. Bahwa gas yang terbanyak di atmosfer itu adalah nitrogen. Yang jumlahnya 78 persen. Bagaimana dengan oksigen? Ada berapa persen kira-kira? Kalau kita belajar IPS di kelas berapa ya? Kelas 7 atau kelas 8 masalah atmosfer itu kita bahas komponen gas. Di sana juga disampaikan persentase oksigen itu adalah sekitar 18 persen. Nah, sekarang misalkan ya, tiba-tiba jumlah oksigen di atmosfer itu bertambah menjadi 20 persen. Apa yang terjadi kira-kira kita? Tidak seimbang. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Mungkin tidak seimbang. Apa dampaknya kalau nggak seimbang itu? Oksigen itu untuk apa sih sebenarnya gasnya? Untuk pemba-karan. Apa yang terjadi kalau sudah untuk pembakaran jumlahnya sangat banyak? Akan terjadi kebakaran di mana-mana. Itu naik 2 persen ya. Oksigen naik 2 persen itu bisa menyebabkan kebakaran terjadi di seluruh permukaan bumi. Akibatnya, suhu bumi akan menjadi lebih tinggi. Gas CO2-nya banyak. Itu bisa menimbulkan kematian manusia, hewan, dan tumbuhan dalam jumlah yang sangat banyak. Mengerikan sekali. Nah, bagaimana kalau turun kadarnya? Tidak naik, tapi turun. Misalkan dari 18, turun menjadi 16 atau 15 persen. Apa yang terjadi? Oksigen kalau untuk hewan dan tumbuhan kan diperlukan untuk bernafas ya. Agar di dalam tubuh terjadi metabolisme. Kalau jumlah oksigennya tidak cukup atau kadarnya di bawah 18 persen, nanti makhluk hidup itu akan langsung kekurangan oksigen. Sehingga akan terjadi kematian hewan dan tumbuhan dalam jumlah yang sangat luar biasa banyaknya. Begitu. Jadi, komposisi gas di dalam udara itu sama Allah sudah diciptakan dengan perbandingan yang tertentu. Satu sama jumlahnya selalu tetap. Tidak pernah yang ini tambah banyak, yang ini tambah sedikit. Tapi dikontrol benar agar kehidupan manusia dan hewan tetap terjaga di muka bumi ini. Jika salah satu gas itu tidak terkontrol, itu bisa menyebabkan kematian yang sangat luar biasa. Jadi, kiamat kecil katanya begitu ya. Jadi, sambil belajar kimia, kita juga sambil belajar hal kayak begitu. Agar nanti ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar kimia itu untuk apa. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, insya Allah selesai untuk materi hari ini. Sekarang kita masih sampai di tapan isotop, isotop, dan isobar. Belum bagian selanjutnya. Kalau yang bagian C ini, kita perlu waktu. Ini butuh satu atau dua pertemuan. Terutama yang di bagian konfigurasi elektron ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan. Tidak. Tidak. Cukup? Cukup. Cukup. Baik. Kalau cukup, berarti hari ini pertemuannya selesai. Nanti minta tolong ya untuk... Nanti minta tolong, segera akses Google Classroom-nya. Anak-anak ambil modulnya. Kemudian download tugasnya. Langsung kerjakan di kertas itu juga. Terus di-upload juga di kertas itu. Boleh dalam bentuk web, boleh dalam bentuk IDF. Tetap jaga kesehatannya. Kita ketemu lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.